Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Adi Aryanto Dan kali ini kita bertemu di pertemuan ketiga Dengan pembahasan yaitu bagaimana cara mengekspor dan mengimport Dari app inventor ke app inventor yang lainnya Sebenarnya ada banyak sekali Beberapa open source yang dikembangkan lagi Yang pertama oleh app builder kemudian lookable Disini mereka mengembangkannya dengan sangat lengkap Daripada bawaannya mit app inventor Misalnya ada fitur color disini untuk app inventor Belum lama ini telah meluncurkan custom color Sedangkan di tempat yang lain itu sudah lama dahulu Mengembangkan untuk custom color Dan login lainnya seperti admob dan lain-lain Termasuk untuk copy screen juga di app inventor belum ada Tapi di tempat lain ada yang sudah ada Caranya sangat mudah sekali Jika import dari app inventor bisa ke tempat yang lain Tapi kelemahannya jika ingin import dari app builder dan lookable itu untuk Extensinya kalau bisa harus disamakan dengan apa yang ada di app inventor Caranya dengan klik project kemudian export Sell project AIA to my computer Nah ini adalah file AIA Ini file master kita Oke kemudian kita buka untuk app builder di gold.appbuilder.com Daftarnya sama persis Untuk importnya klik project kemudian import AIA from my computer Kita close file kemudian kita cari Oke kemudian kita ok Oke ini adalah salah satu contoh dari yang kita import Di sini ada peringatan bahwa untuk version yang kita buat sebelumnya ini lebih tinggi dari app builder yang sekarang Tapi masih bisa kita buka Kita cek juga screen 2 Ini juga sudah bisa dibuka Oke Kemudian saya akan tunjukkan beberapa kelebihan dari app builder Di sini ada banyak sekali Kalau kita lihat dibandingkan app inventor User interface nya sedikit Namun di sini banyak sekali Kemudian untuk lepot juga sama Effect media Kurang lebih sama Yang membedakan di sini ada monetize Di sini kita bisa memasukkan iklan AdMob Iklan seperti di aplikasi yang kita sering mainkan Kemudian ada juga untuk rewarding video Kalau teman-teman pernah lihat Aplikasi yang mempunyai iklan video itu bisa kita buat di sini juga Namun tidak akan kita bahas sekarang Tapi akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya Kemudian ada SQLite OneFost Notification Ini untuk notifikasi mobile Biasanya kita gunakan ini untuk membuat notifikasi Di aplikasi-aplikasi yang ada di Playstore Ini juga tidak akan kita bahas Kita lebih ke arah user interface Oke Di sini sudah selesai kita import Kemudian kita import ke Tongkable Caranya sama Klik bedanya di sini namanya apps bukan project Importnya sama Ya ini sama seperti di app builder Akan mendapatkan notif seperti ini juga Namun tetap bisa kita lihat hasilnya di sini Kita cek desain yang screen kedua Ini sama juga Kesamaannya di Tongkable ini dia tidak bisa copy layar Kalau di app builder dia bisa copy screen Mouse screen kemana Untuk dari sisi interface nya hampir sama Cuma lebih banyak dari app builder Kemudian untuk experimental nya ini hampir sama Dia bisa Ini ada kelebihan juga Spare set dari google Kemudian bisa iklan dan firebase Ini sudah termasuk Lengkap ada AI juga Sensor sama Ya dari 3 aplikasi ini sebenarnya Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing Namun tetap pada kita semua inginnya kemana Boleh menggunakan app mentor mid App builder atau talkable Sebenarnya hampir sama hanya yang beda di extension saja Sebenarnya untuk app mentor sendiri Ini ada banyak sekali extension di internet Yang bisa kita cari Misalnya extension app mentor Disini ada banyak sekali extensionnya Ini baru di satu website belum website yang lain Baik yang berbayar maupun yang gratis Yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan aplikasi Tanpa coding lebih lanjut lagi Tapi tetap balik ke diri kita sendiri Ibaratkan partai atau kepercayaan kita Ada banyak sekali ragam budaya kita Tapi tetap pada diri sendiri ingin yang mana Tapi untuk pada materi pertemuan berikutnya Kita tetap akan menggunakan mid app inventor Oke cukup sekian Untuk pertemuan ketiga ini Semoga beruntung untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!